Dari orang kalau ketemu saya tuh nyembah-nyembah gitu-gitu. Itu pernah saya mengalami waktu saya muda gitu. Ngapain sih nyembah-nyembah segala? Ya seperlunya aja lah gitu. Saya makin kesini bangga jadi orang daerah. Iya. Bali deso, bangun deso. Sampai jumpa. Saya GPH Pondra Karna atau Gusti Pangeran Haryo Pondra Karna, Jiwo Surya Negoro dari Purwamakunegara yang kota Solo. Iya penolakan tentunya kan. Iya penolakan. Iya dulu kan baper banget tuh kan gitu. Saya semangat banget soalnya. Apa yang semua saya jalani tuh awalannya tuh pokoknya kok untuk kesitunya tuh semangat sekali. Terus udah gitu akhirnya kalau boleh saya cerita justru pengalaman yang luar biasa sekali ya itu bisa bekerja sama dengan belionya. Bang Rano Karno, Mbak Suti Karno, keluarga Karnos film. Itu sinetron yang luar biasa banget sih. Dari Baginda Raja ya saya, Sri Paduka gitu. Apa-apa tuh ketinggalan kamu tuh jadi ekonom tau gak? Maksudnya enggak, bisnis segala macem gitu. Tapi kan saya ngikutin panggilan jiwa dulu. Karena saya tahu kalau ini berhasil saya bisa nunjukin kredibilitas saya. Begitu saya jadi artis ya ikut seneng semua gitu. Tidak masalah tapi kalau dukungan yang paling utama siapa? Ya ibu saya tentunya. Waktu muda, waktu muda itu, waktu muda loh ya. Saya juga termasuk orangnya rebel. Ya apa, militan atau apa tuh namanya. Waktu muda itu selalu ada batasan gitu gak boleh gini, gak boleh gitu. Karena kan masih di ibarat Tunggoni masih ada yang ya gitulah pokoknya yang baik di sini. Di sini sih khususnya gitu apa namanya. Dari yang senior yang yang sampai yang pengasuh, abdi gitu. Gak boleh gini, gak boleh gitu. Tapi karena saya SD di Jakarta ya. Jadi itu juga saya beruntung, bersyukur maksudnya. Saya ke sini itu, saya ngeliat dan mengalami gitu. Kok begini sih, kok begitu sih. Kan sebenarnya gak perlu gini. Contoh soal. Dari orang kalau ketemu saya tuh nyembah-nyembah gitu-gitu. Itu pernah saya mengalami waktu saya muda gitu. Ngapain sih nyembah-nyembah segala? Ya seperlunya aja lah gitu. Maksudnya ngapain gitu. Kalau mau ngomong ya ngomong aja langsung gitu. Nah itu salah satu contohnya yang waktu muda pernah saya mengalami ketidaknyamanan itu gitu. Terus seperlunya aja. Dan kemudian makin umur, oh udah. Saya dari SMP itu emang udah beda sendiri di sini. Beda sendiri itu dalam artian kata dari penampilan. Saya meng-create, diri saya adalah karya seni saya. Gonta ganti penampilan. Saya bakat interior, eksterior, dan fotografi. Itu kamar, itu saya, semuanya kan klasik. Contoh soal semuanya baku di sini kan. Kamar saya, saya ubah kayak studio. Saya ubah, Gonta ganti temanya. Diri saya sampai sekamar saya sampai keseluruhannya itu tematik. Kesempatan terbuka lagi waktu saya ke ulang tahunnya Pak Manoj kalau nggak salah. Ya sepertinya itu ulang tahunnya Pak Manoj. Di Jakarta tentunya. Bertemu lah saya, bertemu lah dengan Mas Hanung Bramantio. Dan akhirnya cepat sekali prosesnya. Wah Mas, kemana aja? Tau gitu. Kemarin film Soekarno jenengan Mas. Nggak pantas sekali. Ya udah, akhirnya bisik-bisik. Malam itu juga dihembuskan. Saya adalah, ya termasuk salah satu kandidat atau calon yang akan berperan, mendapatkan peran di film Rudy Habibie itu. Banting Setir mengulang kejayaan saya di masa SMP dan SMA. Itu menjadi koreografer atau penata gerak tari di production saya yang saya bikin. Saya ada tim, manajemen segala macam, tenaga bantuan gitu. Tari itu udah bagian daripada hidup saya. Seni itu udah seperti nafas saya. Udah ada di darah saya dan keluarga kami. Keluarga besar kami, khususnya keluarga Bung Karno, Presiden Soekarno gitu. Saya menguatkan diri saya sebagai salah satu seniman tari yang dimiliki oleh kota Solo. Teman-teman, pengen tau kan keadaan gimana di belakang layar kalau lagi produksi. Pertunjukan karya tari Adi Cipta Pondra Karna. Production. Monggo. Ini Mbak Titi, desainer kami, Adi Cipta Pondra Karna. Dan ini Anas Asisten dan kemudian Mas Yondro juga. Dan ini penari-penari baik senior. Ini semua penari senior, semua profesional kota Solo yang kami punya. Justru kalau saya nggak seperti sekarang ini sebagai pelaku tradisi, pelaku budaya. Saya, saya sama aja dong kayak anak-anak modern yang lainnya gitu. Atau sosok-sosok modern lainnya yang dari Jakarta ke sini tapi nggak do something. Dan saya makin ke sini bangga jadi orang daerah. Iya. Bali deso, bangun deso. Kebiasaan aneh saya, saya kalau nyiptain tarian itu di dalam mobil. Di dalam mobil, saya hobi nyetir. Selama di Solo ini, di daerah ini, saya dari SMA sangat senang nyetir sambil menikmati pemandangan siang malam. Di saat lagi nyetir itu, itu lah, saya itu tuh ngalir. Jadi kalau di mobil itu orang menikmati lagu favoritnya, saya ada tambahannya, lagu tarian-tarian. Itu ngalir aja. Misalnya besok ada job ya kan, itu udah saya muter itu pasang lagu yang saya punya, itu ngalir. Dan itu bisa ajaib. Saya udah bikin yang ini, ambil gerak-gerak di mobil, udah dapet gitu, ntar last minute gitu berubah lagi. Materinya, tariannya, itu ngalir sendiri. Alhamdulillah. Tidak nyangka aja, terus saya enggak gede rosok, terus enggak geeran, tapi bersyukur. Bersyukur, bersyukur itu saya merasakan saya sudah ditataran atau mendapatkan prestasi dalam hal kebaikan. Itu tadi yang tadi saya maksud gitu. Sampai ada yang nginep mas, sampai ada yang dulu ya waktu lampau itu, berapa tahun yang lalu itu sampai ada yang datang ke sini kasih kado, kasih gift gitu, terus macem-macem. Maksudnya, bicara ada yang baik, ada yang terus sampai sekarang, terus ada juga yang resek juga. Banyak itu selalu, selalu, tapi terus kalau dari yang terdekat-terdekat, ya kapan aja mas atau kapan aja kamu mau sih bisa gitu. Peluang itu selalu terbuka, cuman kembali lagi kamu nyama apa enggak gitu. Saya selalu gitu, eh ntar dulu ya, ntar dulu gitu. Ntar dulu aja, ntar dulu. Pokoknya punya strategi sendiri. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax